Intro Shalom teman-teman cewek Di waktu yang baik ini Saya coba berbagi hal yang menarik Seputar tentang Dikejar pria Apalagi pria yang mengejarmu Adalah pria yang kamu cintai Nah saya coba berbagi 7 tips Agar dikejar pria Tanpa pelet Berapa banyak orang Memakai cara-cara yang salah Pakai pelet lah Pakai mantra lah Pakai guna-guna dan lain-lain Nah Teman-teman yang pakai cara-cara demikian Itu akan sangat merugikan kamu Dan ingat Anda orang yang beriman Orang yang beragama Tidak mungkin melakukan Tidak mungkin melakukan hal-hal demikian Karena itu dilakukan oleh orang-orang yang tidak percaya Tidak beriman Untuk itu Lakukan saja dengan cara-cara yang baik Dengan cara-cara yang benar Justru itu yang kelihatan elegan Justru itu yang awet nantinya Bagaimana nanti hubungan itu Tergantung bagaimana cara-cara yang kamu gunakan Apakah cara-cara yang gak benar Apakah cara-cara yang instan Itu akan jadi masalah nanti Oke Nah Cara Atau tips yang pertama Adalah Cobalah untuk Memperhatikan Yang namanya Penampilan Penampilan Aroma badan Dan aroma mulut Cantik Itu Relatif Yang menurut saya cantik Belum tentu Menurut orang lain itu cantik Jadi dia sangat Relatif Tapi untuk Yang namanya penampilan Bau badan Ataupun bau mulut Itu sebuah Keharusan Nah Untuk membuat dia tertarik Sama kamu Menyukai kamu Ya kamu harus menarik dong Gimana dia mau tertarik Sama kamu Dia lihat bajumu aja Kayak gak pernah di setrika Terus kamu pakai baju-baju yang Berhari-hari Terus belum lagi bau badan Bau mulut Nah gimana Ceritanya Dia mau tertarik Sama kamu Kalau yang ini saja Kamu gak perhatikan Nah berapa banyak orang Punya wajah yang Cantik Tapi penampilan gak diperhatikan Bau badan Bau mulut Tidak diperhatikan Akhirnya Prianya Ill feel Atau males Gak tertarik Itu yang Pertama Lalu kemudian yang kedua Tips agar Dikejar pria Tanpa pelet Yang kedua adalah Milikilah Perilaku Yang manis Sifat yang manis Sehingga Dia Merasa Nyaman Dekat kamu Merasa Aman Dekat kamu Karena Perilaku itu Manis banget Bagaimana Bagaimana cara kamu Ngedengerin dia Bagaimana cara kamu Respek dia Bagaimana kamu Sabar terhadap dia Bagaimana kamu Mudah senyum Pokoknya Perilakumu Sangat Sangat Manis Yang membuat dia itu Kemudian Kagum Respek Bahkan Naksir sama Kamunya Karena apa Kamu punya Perilaku yang Manis Untuk itu Teman-teman Cewek Milikilah Perilaku yang Manis Dan Lihatlah Engkau akan Disenangi Banyak orang Itu yang Kedua Yang ketiga Berikanlah Perhatian Padanya Setelah Kamu Berpenampilan Yang menarik Terus Kemudian Memiliki Perilaku yang Manis Maka Jangan lupa Berikan Perhatian Padanya Namun Dengan Catatan Sesekali Kenapa Sesekali Ingat Kamu itu Masih Pedikati Kamu itu Mau Dia yang Kejar Kamu Kalau Kamu Yang Terus Memberikan Perhatian Sebanyak Banyaknya Itu Namanya Kamu Yang Kejar Pria Tapi Tapi Kalau Kamu Memberikan Dia Perhatian Sesekali Terus Perilakumu Juga Manis Terhadap Dia Terus Penampilan Mujuk Oke Ini Yang Membuat Dia Penasaran Tertarik Menyukai Dan Lantas Mengejar Kamunya Kenapa Dia Rasakan Perhatian Dan Dia Senang Kamu Perhatikan Pada Pada Dasarnya Semua Orang Senang Diperhatikan Yang Penting Perhatikan Penampilan Perilaku Yang Manis Lalu Kemudian Berikan Perhatian Padanya Jangan Lupa Juga Itu Tahapan Tahapannya Lalu Kemudian Yang Keempat Agar Dikejar Pria Tanpa Pelet Yang Keempat Adalah Berikanlah Pujian Serta Dukungan Padanya Karena Pada Dasarnya Semua Orang Memerlukan Yang Namanya Pujian Ataupun Dukungan Bukan Kita Gila-gila Pujian Gila-gila Dukungan Bukan Tapi Memang Itu Satu Kebutuhan Karena Waktu Kita Memuji Seseorang Dia Pasti Senang Apalagi Kalau Kita Memberikan Dukungan Ya Senang Banget Pastinya Untuk Itu Berikanlah Pujian Dan Berikanlah Dukungan Ya Gak Usah Yang Muluk-muluk Dulu Lewat Chat Ya Berikan Pujian Dia Lewat Chat Berikan Dia Dukungan Dan Ingat Jangan Cuman Hari Ini Memberikan Pujian Coba Untuk Konsisten Dan Saya Percaya Waktu Kamu Memberikan Pujian Waktu Kamu Memberikan Dukungan Dia Akan Senang Dia Akan Nyaman Lalu Kemudian Dia Akan Tertarik Sama Kamunya Untuk Itu Teman-teman Cewek Cobalah Sesekali Memberikan Pujian Dan Dukungan Tapi Konsisten Itu Yang Kempat Yang Kelima Tips Agar Dikejar Pria Tanpa Pelet Maka Yang Kelima Adalah Jadilah Pendengar Yang Baik Baginya Nah Kalau Kamu Bisa Atau Berhasil Menjadi Pendengar Yang Baik Baginya Pastilah Dia Akan Senang Karena Pada Dasarnya Mendengarkan Orang Lain Itu Menjadi Satu Kebutuhan Dalam Hidup Hidup Termasuk Saudara Juga Butuh Didengarkan Oleh Orang Lain Jadi Saling Mendengarkan Ini Sebenarnya Satu Kebutuhan Karena Tiap-tiap Orang Punya Masalah Jadi Kadang Dia Ingin Bercerita Kadang Dia Ingin Curhat Dan Dia Butuh Orang Yang Bisa Mendengarkan Nah Kalau Kamu Bisa Menjadi Pendengar Yang Baik Baginya Ini Membuat Dia Kemudian Tertarik Bahkan Ketika Dia Ada Masalah Dia Nggak Akan Cari Orang Lain Dia Nggak Akan Berusaha Hubungi Orang Lain Dia Cari Kamu Karena Dia Tahu Kamu Adalah Pendengar Yang Baik Itu Yang Kelima Yang Kenam Tips Agar Dikejar Pria Tanpa Pelet Yang Kenam Adalah Jadilah Diri Sendiri Artinya Teman-teman Cewek Jadilah Percaya Diri Nah Waktu Kamu Bisa Jadi Dirimu Sendiri Atau Kamu Menjadi Pribadi Yang Percaya Diri Ya Orang Lain Kagum Senang Dan Dia Melihat Kamu Pribadi Yang Luar Biasa Karena Kamu Percaya Diri Orang Yang Percaya Diri Adalah Bagian Dari Salah Satu Rasa Syukur Ini Kemudian Kamu Didambakan Disenangi Oleh Banyak Orang Untuk Itu Jadilah Dirimu Sendiri Jangan Berusaha Menjadi Orang Lain Percaya Dirilah Dan Lihatlah Betapa Engkau Itu Dikagumi Ya Menjadi Idaman Itu Yang Kenam Yang Terakhir Agar Dikejar Pria Maka Yang Terakhir Adalah Jadilah Pribadi Jadilah Pribadi Yang Friendly Artinya Pribadi Yang Ramah Kamu mudah Tersenyum Mudah Menyapa Orang Lain Memberikan Motivasi Ke Orang Lain Menguatkan Orang Lain Nah Pribadi Yang Ramah Ini Pasti Disenangi Banyak Orang Ditunggu Tunggu Banyak Orang Pasti Memiliki Banyak Keluarga Karena Kamu Kamu Ramah Nah Untuk Itu Kalau Mau Kamu Dikejar Oleh Pria Yang Kamu Taksir Jadilah Pribadi Yang Ramah Sehingga Dia Akan Terpesona Kagum Melihat Keramahan Oke Ini yang Boleh Saya Bagikan Tetap Semangat Antusias Hari ini Hari Luar Biasa Hari Penuh Dan Berkat Berkat Tuhan Jaga Bersho